Mudah memang untuk kita menilai kayaknya ini modus, kayaknya ini tulus. Tapi yang akan menjawab mana Al-Khobis, mana At-Toyib itu time's answer. Waktu nanti akan menjawab. Nah supaya bisa tahu, gampang. Uji dengan tiga hal. Satu, yang paling mudah ujinya pakai duit. Nampak nanti mana yang Khobis, mana yang At-Toyib. Pakai apa ujinya? Duit. Guru saya, kiai saya itu pakai duit itu lah cara nguji orang itu. Mau tahu orang sesungguhnya pakai duit. Kasih, kasih, kasih. Teng. Sekali-sekali kita tak kasih. Tahan. Biarkan dia. Tetap baik gak? Hilang langsung. Begitu tak dikasih itu langsung hilang. Oh udah, berarti dia yang hikmat itu. Hanya karena ada duitnya. Waktu yang menjawab. Dan itu mohon maaf ya, ujian yang paling rendah. Diuji pakai uang tuh. Kalau abang kakak sampai ada orang yang nguji abang kakak pakai duit. Itu ujian paling rendah. Ujian kejujuran. Pegangkan duit. Pegang dulu. Ambe. Bawa. Itu ujian seseorang. Karena duit itu yang paling, mata uang yang paling mudah untuk nengok keperibadian seseorang. Nah kadang orang berubah dalam dirinya tuh bukan karena duit. Waktu punya duit dia baik aja. Bagus-bagus. Tetap seperti biasa. Nah giliran udah punya jabatan. Mulai dia berubah. Lagi ngetrend kan? Sekarang nih Balehonya bagus-bagus enggak? Banyak enggak Baleho sekarang nih? Alhamdulillah kata Bang Nasrun. Omset, omset. Balehomu adalah omsetku. Nyetak enggak gitu Bang? Nanti. Nyetak Baleho kan? Sambil nyetak tuh Bang dirukiah Bang ya muka-muka orang tuh Awas kau macam-macam ya Kau naik nanti macam-macam aku tandain kau Gitu Bang. Ya Bang ya? Bacakan A'udzubillahim Tim-tim percetakan yang tim yang bagian nyetak A'udzubillahim minan syaitanir rajim Tandain muka-muka orang tuh Asal dia naik nanti jadi Gitu Kak kalau dia tak jadi cepat bayar Jangan mau dihutangin ya Nanti kalau saya jadi saya bayar Ada uang ada barang Gitu ya Bang ya? Kau jangan nak ini Tidak ada prinsip kita ngasih utang-utang Nanti Bang kalau saya dah jadi Bang Jadi apa? Jadi gila? Yuridullahu Ayyukhafifahankum Dan Allah tidak pernah menginginkan keburukan Termasuk ketika Allah ngasih kita ujian atau katanya fitnah gitu Fitnah tuh justru bahagia loh kena fitnah tuh Karena penilaian manusia sebentar aja Fitnah dan penilaian manusia tuh sebentar Hari ini dia benci besok lusak udah suka lagi Hari ini dia benci besok lusak dia bisa jadi pebele kita atau penolong kita Nah bagaimana cara nyikapin ini di ayat yang akan kita bahas Yuridullahu Ayyukhafifahankum ini nyambung dengan Alma'idah ayat 100 udah pernah saya bahas di punya di abang kakak Insya Allah sudah stabilo udah belum udah udah stabilo kan berarti itu udah kalau yang Quran baru Bang Nasir Bang Nasir belum belum di stabilo kalau yang lama-lama Insya Allah sudah di stabilo Quran Oke di tiktok di instagram silahkan buka ya sebelum nanti hari ini kita ke car free day jualan apa hari ini jualan serbat atau belanja hari ini olahraga ya man weh selahraga kata dia olahraga kata dia kan pertanyaannya kan apa sih yang Allah mau Allah tuh mau apa dari kita gitu kan Allah mau hari ini mengasih tau sama kita abang kakak orang tulus dengan orang modus tuh pasti beda orang yang punya hati ya kan punya niat baik punya yang namanya ketulusan itu pasti beda sama orang yang modus abang kakak gak usah takut orang tuh bisa mujahmalah mujahmalah tuh apa ya basah-basi lip service bisa bisa itu itu semua orang bisa lakukan ngomongnya bagus bahkan mohon maaf ya dipoles-poles dengan ayat dipoles-poles dengan hadis dipoles-poles dengan kalimat-kalimat taiba antum ini masya Allah antum 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 masya Allah pakai bahasa Arab dikit-dikit ya kan pokoknya alam masalahan toilet hamam 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 ya hamam gitu masya Allah antum ini masya Allah masya Allah ana ni salut sama antum ini masya Allah masya Allah ujung-ujung ya kalau antum ada kelebihan rezeki boleh tak ana pinjam ana giliran ngutang-ngutang ini kita seharap dia habis itu hilang ananya entah kemana si ana alafu 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 ya alafu ya manajemen alafu bang abu pun dipanggilnya habib babib balabib 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 eh bang abu ya kan gitu kan bang abu ujung-ujungnya bang abu ada gak seratus barakallah fikum ya jadi barakallah fi umrik jadinya Allah bilang kul ya muhammad katakan lawaimu la yastawil khobisu wat tayyib la yastawil khobisu wat tayyib gak sama al-khobisu dengan at tayyib itu gak sama beda jauh al-khobisu wat tayyib itu beda la yastawil mudah memang untuk kita menilai kayaknya ini modus kayaknya ini tulus tapi yang akan menjawab mana al-khobisu mana at tayyib itu times answer waktu nanti akan nah supaya bisa tahu gampang uji dengan tiga hal satu yang paling mudah ujinya pakai duit nampak nanti mana yang khobis mana yang tayyib pakai apa ujinya duit guru saya kiai saya itu pakai duit itu lah cara nguji orang mau tahu orang sesungguhnya pakai duit kasih 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 teng sekali-sekali kita tak kasih tahan biarkan dia tetap baik hilang langsung begitu tak dikasih itu langsung hilang berarti dia hikmat itu hanya karena ada duit waktu yang menjawab dan itu mohon maaf ya ujian yang paling rendah diuji pakai uang kalau abang kakak sampai ada orang yang uji abang kakak pakai duit itu ujian paling rendah ujian kejujuran pegangkan duit pegang dulu ambil bawa itu ujian seseorang karena duit itu yang paling mata uang yang paling mudah untuk nengok keperibadian seseorang makanya Allah bilang di pagi hari ini ujian pertama adalah ujian kejujuran udah pernah saya sampaikan di SMK nanti kalau duit abang kakak bisa apa bisa bagi-bagi apa bagi-bagi uang lulus dia dengan uang itu abang kakak bisa masuk ke zona selanjutnya yaitu naik level 2 apa level kedua jabatan atau harta ada orang yang waktu masih jadi anak buah itu baik luar biasa sopan santun respect tapi begitu punya jabatan mulai bertika lupa sama istri lupa sama anak nah harta ini ujian apa ujian sikap atau attitude jadi gini kalau ujiannya itu harta ini yang di uji adalah kejujuran kalau ujiannya adalah tahta atau jabatan itu adalah ujian atau ujian akhlak jadi kalau mau tau ahlak seseorang itu nanti kalau dia pas jabat sekarang balehonya bagus-bagus gak sekarang nih solid eh kenapa lagi viral sekarang ini ya solid apa bang abu solid diatur solid diatur kami siap berkhidmat untuk rakyat hmm gitu mana jawabnya hmm jadi harta itu adalah ujian kejujuran ada orang-orang itu baru 100-200 ribu ya dah tak jujur makanya gak bisa dapat juta-juta ada orang yang juta-juta bisa lulus di angka ratusan juta tumbang tak kuat dan nengok duit tuh bergegar kawan ada ada dalam dunia bisnis juga gitu bang masih kecil marginnya bang untung 100 juta 200 juta bagus bang uh mulus transfer bagi hasil silaturah begitu masuk untungnya miliar dia tengok besar duit ini kata dia masa dibagi kayak gini ini kalau diputar jadi modal nih diputarkan lagi jadi bisnis ujung-ujung ujung-ujung pala dia yang mau putar betul gak itu apa sih setan kan makanya dalam bab harta ini MTC tentukan titik cukup berapa makan kita satu hari berapa kebutuhan sedekah kita dan lain-lain tentukan dulu berapa nih makan apa kebutuhan-kebutuhan kita kan riba udah beres gak ada lagi insyaallah utang saya mau tau ada gak disini yang sudah bebas tak ada cicilan tak ada apa ada gak beres dah tak ada cicilan tak ada utang tak ada ya utang sama Allah aja tinggal ya nambah bekal untuk mati gitu cicilan HP gitu tak ada dah ya cicilan judi online tak ada pinjol pinjol SK tak ada sekolah Alhamdulillah mantap ada Pak Man di atas atap mantap nah jadi Abang Kakak udah ditentukan misalnya contoh ya kalau punya anak misalnya tiga atau empat lah punya anak empat kira-kira 30 juta sebulan cukup gak rumah udah gak nyicil paling ngontrak kan setahun sekali kalau misalnya nyisih-nyisihkan 30 juta cukup bosak bener ayaman saya 2 juta cukup lagi ngajak Abang Kakak punya penghasilan lebih gitu sambil berdoa jadi kalau 30 juta itu bisa untuk banyak hal bisa untuk nolong orang untuk bantu orang saya rasa gak mungkin lah orang itu kalau untuk biaya hidup itu sampai 1 miliar sebulan itu gak mungkin gak masuk akal beli apa dia ya kan ganti baju tiap jam gak mungkin pakai sepatu apa pakai sepatu 10 lapis gitu ini gak mungkin juga paling dalam ukuran 39 nanti 38 eh 40 42 43 jadi sepatunya itu berlapis-lapis gitu gitu kan gak ya doa lah bisa dapat income 2 digit atau 3 digit minta sama Allah bisa-bisa insya Allah yakin iman tapi prosesnya yang sabar ya kan saya udah bilang kemarin syukuri prosesnya apa syukuri prosesnya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ke Munzalan TV ya Munzalan TV oke harta ujiannya ujian apa ujian kejujuran sedangkan tahta ujian apa tuh ujian sikap atau ahlak nah kadang orang berubah dalam dirinya tuh bukan karena duit waktu punya duit dia baik aja bagus-bagus tetap seperti biasa nah giliran udah punya jabatan mulai dia berubah lagi ngetrend kan sekarang nih balehonya bagus-bagus gak banyak gak baleho sekarang nih Alhamdulillah kata Bang Nasrun omset-omset balehomu adalah omsetku nyetak gak gitu Bang nanti nyetak baleho kan sambil nyetak tuh Bang dirukiah Bang ya muka-muka orang tuh awas kau macam-macam ya kau naik nanti macam-macam aku tandain kau gitu Bang ya Bang ya bacakan tim-tim percetakan yang tim yang bagian nyetak tandain muka-muka orang tuh asal dia naik nanti jadi gitu Kak kalau dia tak jadi cepat bayar jangan mau dihutangin ya nanti kalau saya jadi saya bayar ada uang ada barang gitu ya Bang ya kau jangan nak ini dah ada prinsip kita ngasih utang-utang nanti Bang kalau saya dah jadi Bang jadi apa jadi gila jangan ya Bang ya pokoknya jangan dia apa ada duit ada barang cash basis nanti begitu dia jadi tuh mulai nampak sifat aslinya maka Allah bilang tadi kula yastawil khobithu wat tayyib at tayyib at tayyib dengan al-khobith itu tidak sama kata Allah clear makanya saya suka pakai hitam putih itu salah satu tandanya untuk bedakan mana tapi ada pula yang niru-niru hitam putih nah benar-benar itu tak faham tau tak Bang tiba-tiba ada yang ikut hitam putih gak yang yang satunya hitam yang satunya pakai baju putih bannernya warna hitam putih anda tahu tuh diskusilah kita lambat kita nih kita update tau ya di ayah ini banyak tuh ha eh hitam putih dah tahta ujian sikap atau ahlak antum akan tahu nanti berbuat untuk rakyat kami membela rakyat rakyat yang mana rakyat yang dari negeri seberang kok makin kesini makin kesana konten kita nih biasa saya tak pernah guberis-gubberis ini tapi untuk kali ini saya mau kasih tahu sama muslimin-muslimat hati-hati kita anak tipu ya jangan sampai kena bodoh-bodohkan oke sip selamat menikmati